Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Kembali lagi di channel Guru Obat Besat Media Informasi dan Edukasi Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat Alafiat yang sedang sakit diberikan kesembuhan Yang dalam kondisi sulit diberikan kemudahan Ada berita baik untuk Rekan-rekan guru sertifikasi Yang dimana hal ini menjadi Pertanyaan banyak rekan-rekan gurus Perihal Min daerah mana sih yang sudah pencairan hingga hari ini Tanggal 22 Mei Nah Bapak Ibu berikut ini kami sampaikan update-nya Yang pertama Bapak Ibu Kami sampaikan Mamuju Tengah Kemudian Makassar, ini kami dapatkan Informasinya Jenjang SD ya Kota ya, kemudian Cengkareng Tulang Bawang, Cianjur Batubara, dan kita lanjut Bapak Ibu, Edan, kemudian Deli Serdang, Tangerang Kota Bandung, dan Mamuju Tengah Kemudian Cengkareng Bapak Ibu, dan juga sudah ada pencairan Untuk yang lulusan PPK 2022 ya Jadi selamat Bapak Ibu Kemudian kita lanjut lagi Kemudian Bungkulu Karawang, dan Utai Timur, kemudian Jambi Kemudian Bogor, kemudian Cianjur Provinsi Kalbar Basawaran, kemudian Bekasi, Tubabah Kemudian Klaten, kemudian Kota Serang, Lampung Timur Tojo Una-Una Kemudian Sorolangun, Tulungagung Maros, Jember, Kukar Yogyakarta, kemudian Kemenak Jaktim Kemenak Kampar Kemenak Bonek Lauting Timur Cicilalotim, kemenak Cianjur, kemenak Tangerang, kemenak Intramayu, kemenak Bogor, kemenak Garuk, kemenak Babelang, kemenak Subang, kemenak Kemudian Jambi, kemenak Agam, kemenak Sukabumi, kemenak Kemudian Bali, kemenak Dan Cirbon, kemenak Nah, ini daftar daerah yang kami pantas sudah penjaran TPG Triwulan 1, Bapak Ibu Jadi, kita akan membahas berapa persen sih potongan tunjangan profesi guru itu Dan juga menemukan jawaban pasti dari statement ya Karena banyak yang mengatakan tunjangan profesi gelongan Ompad itu tinggi Nah, ketika ditanya, tingginya seperti apa? Ini banyak yang tidak bisa menjawab secara real, secara regulasi, secara data Nah, ini akan kita bahas, Bapak Ibu, supaya kita memahami terkait pajak ini, Bapak Ibu Nah, baik Bapak Ibu, terkait pajak tunjangan profesi ini perlu kita pahami Jadi, untuk golongan 3, yang pertama pajaknya itu pajak penghasilannya sebesar 5% Untuk golongan 4, pajak penghasilannya itu 15% Nah, itulah sehingga mengapa selama ini banyak teman-teman mengatakan kalau golongan 4 itu tinggi pajaknya Karena memang sebesarannya selisih 10% Nah, terkait tunjangan profesi, selain pajak penghasilan, itu dipotong juga untuk BPJS Bapak Ibu, potongan iuran BPJS sebesar 1% untuk penerima tunjangan profesi Sebenarnya yang dipotong adalah 5%, tapi 4% ditanggung oleh pemerintah 1%-nya itu ditanggung oleh penerima upah atau tunjangan profesi ini, Bapak Ibu Nah, di akhir video kita akan simulasi terkait perhitungan potongan tunjangan profesi Dan kita akan lihat selisihnya nanti antara golongan 4 dan golongan 3 Nah, sebelum itu perlu kita ketahui melek aturan, sumber aturan yang mengatur terperihal pemotongan-pemotongan ini dari mana Ini kita perlu pahami dulu, Bapak Ibu Nah, terkait potongan pajak penghasilan itu, tadi Bapak Ibu yang 5% dan 15% itu Salah satu sumbernya di peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2010, Bapak Ibu Nah, di pasal 4, ayat 2, itu jelas tertulis Bapak Ibu pajak penghasilan PPH pasal 21, itu 0% bagi PNS golongan 1 Nah, kan saat ini tidak ada guru sertifikasi yang golongan 1 ya Itu semua mulai dari golongan 3, ayat 1, Bapak Ibu ya Nah, di sini sebesar 5% bagi PNS golongan 3 Nah, ini dasarnya pemotongan 5% untuk golongan 3 Nah, kemudian sebesar 15% Bapak Ibu bagi PNS golongan 4 Nah, di sini sumber regulasinya Nah, terkait pemotongan untuk BPJS itu diatur di peraturan presiden nomor 75 2019, Bapak Ibu Di pasal 30 dijelaskan, iguran bagi peserta PPU atau pekerja penerima upai itu terdiri dari salah satunya PNS, Bapak Ibu ya Nah, di sini dijelaskan, sepotongannya sebesar 5% Di mana pembagiannya 4% itu dibayar oleh pemberi kerja dalam hal ini pemerintah 1% dibayar oleh peserta Nah, ini regulasinya, Bapak Ibu, terkait potongan BPJS Nah, sekarang kita akan simulasi potongan pajak penghasilan dari golongan 3 dan golongan 4 Ini adalah tabel gaji untuk PNS ya, Bapak Ibu, tabel gaji terbaru Ya, ini adalah tabel gaji golongan 3 dan golongan 4 ya Nah, kita sama-sama ambil di golongan 3A dan 4A masa kerja 10 tahun Jadi, golongan 4A masa kerja 10 tahun, gaji pokoknya itu 3.554.900 Kalau golongan 3A masa kerja 10 tahun, 3.012.000 Nah, kita coba masukkan dalam tabel perhitungan Jadi, di sini Bapak Ibu, golongan 4, 3.500.000 sekian, golongan 3, 3.012.000 Masa kerja sama-sama 10 tahun Nah, gaji pokoknya tadi itu dikali 3 ya Karena TPG itu dibayar per tribulan Maka, golongan 4 totalnya tadi 10.600.000 Golongan 3, 9.036.000 Nah, setelah dipotong pajak untuk golongan 4, 15% Maka, total gaji yang diterima Dikali 15% Itu potongannya 1.599.000 Bapak Ibu Sementara Untuk golongan 3 tadi Yang 5% potongannya sebesar 451 Ya, otomatis akan selisih Akan lebih besar golongan 4 Karena tadi Potongan pajaknya adalah 15% Bapak Ibu Nah, seperti ini Jadi, tidak ada lagi teman-teman guru yang Hanya berstatement pajaknya tinggi Tapi ketika ditanya persen Berapa persen Itu tidak bisa menjawab Jadi, sekelir ya Bapak Ibu Potongan pajak untuk golongan 4 itu Termasuk tunjangan sertifikasinya 15% Golongan 3, 5% Plus 1% Potongan BPJS Untuk semua golongan Nah, seperti itu Regulasinya Bapak Ibu Semoga informasi ini Bermanfaat Dan bisa menambah Kawasan untuk kita semua Terima kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.